Sarana palet yang banyak dimaharkan seorang pria di atas 30 tahun agar mendapatkan jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Saya Barang Doni, dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas tentang sarana palet yang paling banyak dimaharkan oleh para pria di atas 30 tahun yang tidak kunjung mendapatkan pasangan atau jodoh. Nah kenapa kok harus di atas 30 tahun bah? Ya umumnya ya di masyarakat kita dijawab pada khususnya seorang pria bisa dikatakan pria sudah seharusnya itu menikah. Nah ini adalah di usia 30 tahun. Nah kalau sudah lewat 30 tahun, banyak yang mengatakan sebagai telat menikah. Telat menikah. Ya walaupun saya pribadi berpendapat ya bahwa tidak ada yang apa namanya, orang yang telat menikah. Karena menikah itu bukan satu perlombaan ya. Semua orang itu pasti menikah tepat waktu meskipun ya usia di atas 30 tahun. Nah ini baik seorang wanita atau seorang bernyata. Nah tapi saya sendiri juga tidak bisa mengesampingkan fakta di masyarakat bahwa seorang pria itu dengan usia 30 tahun ke atas. Nah ini dianggap telat untuk menikah. Nah saya itu sering sekali menerima kasus seorang pria dengan usia di atas 30 tahun dan ingin segera menikah. Nah lalu ageman atau sarana pengasihan atau pelet apa yang cocok dan pas buat mereka. Ya ada tiga sarana pelet yang sering saya sarankan. Untuk kasus seorang pria usia di atas 30 tahun dan ingin segera menikah. Nah yang pertama adalah ageman mustiqah pengasihan khusus berkhodang. Ya jika permasalahan untuk seorang pria di bawah 30 tahun dan tidak buru-buru menikah. Hanya sekedar ingin mendapatkan pacar atau calon istri. Nah ini bisa menggunakan mustiqah pengasihan khusus yang tanpa khudang. Nah tapi jika sudah terburu-buru, maka saran saya bisa menggunakan mustiqah pengasihan khusus yang berkhodang. Bahkan meskipun belum ada 30 tahun umurnya, Tapi kalau memang buru-buru, maka saya arahkan ke mustiqah pengasihan khusus yang berkhodang. Atau sarana pelet selanjutnya. Ya ini tergantung apa kasusnya atau permasalahannya. Nah untuk mustiqah pengasihan khusus berkhodang, ini maharnya Rp 1.920.000. Dan jika dibandingkan dua sarana selanjutnya, Hanya mustiqah pengasihan khusus berkhodang ini yang bergaransi. Nah untuk sarana pelet yang pertama, Ini cocoknya digunakan untuk seorang pria di atas 30 tahun yang ingin segera mendapatkan jodoh, Tapi belum memiliki target. Lalu sarana pelet yang kedua adalah mustiqah jarang goyang. Nah siapa yang tidak tahu pelet jarang goyang? Ini salah satu pelet legendaris ya di Nusantara. Warisan leluhur kita. Nah untuk jodoh yang sendiri itu ada banyak sarananya ya. Namun saya itu memilih mustiqah karena cara penggunaan, Cara perawatan ini yang paling mudah. Dan untuk khasiatnya ya selain mendapatkan jodoh, Ini juga ada khasiat untuk mendongkrak. Harisma, kewibawaan, kepercayaan diri di depan lawan jenis, Dan penolak balak, Serta pager goib. Untuk si yang menggunakan ini. Nah untuk maharnya sendiri adalah 2.500.000 rupiah. Nah ini cocok digunakan jika Anda itu seorang pria yang belum mendapatkan jodoh, Dan belum memiliki target. Nah tapi memiliki kriteria jodoh yang minimal itu memiliki kualitas setara dengan Anda. Nah misalkan Anda ini seorang pria yang memiliki jabatan, Lalu Anda ingin mendapatkan pasangan wanita yang memiliki kedudukan juga. Nah maka ageman mustiqah jarang goyang ini adalah pas untuk Anda. Nah lanjut untuk sarana palat yang ketiga adalah mustiqah pelulus sukma berkhodan. Nah untuk mustiqah ini adalah jenis palat ya hasil olahan saya sendiri. Saya rupakan dengan media mustiqah. Untuk alasan saya, Nah ini jelas sih. Biar si penggunanya ini mudah. Nah untuk sarana palat ketiga ini ya cocok jika Anda itu sudah memiliki target. Target seseorang ya untuk Anda jadikan sebagai pasangan. Nah untuk maharinya sendiri adalah 3.150.000 rupiah. Nah ketiga sarana ini adalah yang paling banyak dimaharkan oleh klien saya, Seorang pria dengan kasus sudah umur 30 tahun ke atas. Tapi tidak kunjung atau belum mendapatkan jodoh atau pasangan. Nah apakah ada sarana palat lain bah? Ada saudara-saudara bumi. Tapi kalau mahar itu di bawah 5 juta, Tiga sarana ini yang paling laris dimaharkan. Nah kalau Anda itu ingin sarana palat yang lain, Yang mungkin ini bisa untuk kasus Anda, Saya contohkan jika maharinya itu masih di bawah 5 juta, Nah ini ada tasbih mahabbah, Tasbih kecupung, Terus kemudian mustika pengasihan khusus yang tanpa khotam, Dan mustika semar mesem. Nah lalu yang di atas 5 juta, Untuk maharinya, Ini ada pusaka kris nogososro, Terus kemudian mustika iya setri kinasih, Dan mustika hodamacan putih. Nah lalu mana yang baik untuk Anda? Ya sebaiknya bisa dikonsultasikan dulu. Anda bisa menghubungi saya, Atau menghubungi asisten saya dengan Mas Adi. Nah untuk nomernya, Sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda ke depannya. Dan satu lagi, Jika Anda belum subscribe channel ini, Silahkan klik subscribe, Like, dan share. Karena channel ini semakin berkembang, Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda, Dan orang-orang di sekitar Anda semuanya. Nah terima kasih buat saudaraku semua, Yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya Abah Ramdhani, Tamit undur diri. Wallahul maafiq ila kuami tarik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.